Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda Primary 2 Jumpa lagi dengan Mistri dalam pelajaran Bahasa Indonesia Yuk sama-sama kita baca basmalah sebelum kita mulai belajar Bismillahirrohmanirrohim Nah pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar mengenai Membuat kalimat dengan kata sifat, kata benda, dan kata kerja Jenis-jenis kata Terdapat kata benda, kata sifat, dan kata kerja Masih ingatkan setelah Mistri jelaskan pada pertemuan Zoom kemarin Kata benda itu adalah Kata yang menyatakan nama seseorang Hewan, tumbuhan, tanaman, tempat, objek, dan segala sesuatu yang dapat dibendakan Contohnya kita lihat sama-sama ya Ada kucing, pantai, nenek, pohon apel, alat tulis, dan bis atau tayo Kata benda ada yang tidak dapat diindra Dan ada juga yang kata benda yang dapat diindra Nah kata benda yang dapat diindra adalah Kata benda yang dapat diketahui oleh satu paca indra atau lebih Contohnya lihat kursi ini Ini dapat kita lihat dengan mata kita Juga dapat kita dengar jika dipukul bendanya Dan dapat diraba dengan kulit kasar atau halusnya Nah ini adalah contoh kata benda yang dapat diindra Ada juga kata benda yang tidak bisa diindra Yaitu tidak diketahui oleh paca indra kita ya Contohnya ada jin, malaikat, pahala, syurga, neraka, atau juga dosa Itu adalah kata benda yang tidak dapat diindra atau kita lihat Nah selanjutnya misri akan menjelaskan tentang kata sifat Masih ingat kan? Ya betul Kata sifat itu menjelaskan tentang sifat kuat bak seseorang Nah sekarang misri ingin memberikan contoh kata sifat Coba kalian perhatikan emoji-emoji ini Ya ada bahagia, lucu, penakut, pemarah, dan lainnya Nah sekarang misri akan bahas tentang kata kerja Yaitu kata yang menunjukkan perbuatan kegiatan atau proses yang dilakukan Oke sekarang misri akan berikan contoh kata kerja Tapi kita sama-sama simak gambar ini dulu ya Coba simak dengan baik Adakah kalian temukan kata kerja pada gambar tersebut? Yeay betul Kata kerja yang bisa kita lihat pada gambar tersebut Ada berdiri, ada menendang, ada mengayun, memegang, berteriak, bermain, melompat, atau menyentuh Nah sekarang kita perhatikan lagi gambar yang tadi ya Kemudian kita list kata benda, sifat, atau kerja yang terlihat dari gambar tersebut Oke siap ya Kita lihat lagi gambarnya Oke sekarang kita mulai dari kata benda Ada bola, kelereng, layangan, kayunan, dan sepatu Kata sifat yang bisa kita lihat gembira, ceria, dan banyak Lalu kata kerjanya berlali menendang, melompat, berayun, dan tertawa Nah sekarang kita buat kalimat tersebut Dengan kata-kata tersebut ya Tony, Dio, dan Rico sedang bermain bola Kelereng itu disentil eko Dino menerbangkan layangan Lalu kata sifat yang bisa kita buat Kalimatnya Mereka semua terlihat gembira Suasana ceria terisasa di sana Banyak anak yang bermain di lapang Dari kata kerja kita bisa buat kalimatnya Anak-anak berlari di lapangan Tony menendang bola Menkuat Ayo, melompat Dengan lincah, dan sebagainya Nah sekarang kalian kembali ke GC Kerjakan worksheet Ponto hasil pekerjaan kalian Kembali ke Google Classroom Dan jangan lupa tekan turn in Oke Kerjakan dengan baik Ya, worksheetnya sudah disediakan di sana Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you